Perjalanan sebagai seorang abdi negara memang tidak selalu berjalan mulus, begitu juga dengan yang dialami oleh Komjen Paul M. Yassin. Timbal balik, kehidupan dan perjuangan berat di medan pertempuran sudah menjadi makanan sehari-harinya. Bahkan dirinya sempat gagal menjadi kapolri di menit-menit akhir pelantikannya. Untuk kisah lengkapnya, mari kita simak dalam video kali ini. Pertama yang akan kita bahas soal profil singkat dari Komjen Yassin, pemilik nama lengkap Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yassin ini, merupakan kelahiran Bau-Bau, 9 Juni 1920. Komjen Yassin adalah anak sematawayang dari Haji Mekah dan Ibu Siti Rugaya. Yassin memulai pendidikannya pertama kali di Volkskool atau Sekolah Rakyat Bau-Bau. Setelah lulus dari sana, Yassin melanjutkan pendidikannya ke Holland Inland School di Makassar, setara dengan Sekolah Mendengah Pertama. Terakhir, dirinya melanjutkan pendidikan ke Mir Agarbride Lahir Underwage atau Mulo setingkat Sekolah Mendengah Atas di Makassar. Selesai dari SMA, Yassin bergabung dalam pendidikan kepolisian. Di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat tahun 1941. Sempat merasa tidak suka dengan dunia kepolisian, Yassin kemudian mencoba untuk mengikuti pelatihan penerbangan militer di Koninklika Neanderlans Indiesel Lugfart Maskapai atau KNILM di Bandung. Namun keinginannya tersebut tidak mendapat restu dari kedua orang tua. Akhirnya, Yassin melanjutkan kembali pendidikan kepolisiannya. Setelah selesai menjalani pendidikan, Yassin pun mendapatkan pangkat bintarannya atau HOF Ajen. Merasa masih ingin meningkatkan kemampuan yang dimiliki, Yassin bergabung ke pendidikan polisi milik Jepang dan fokus kepada pendidikan militer. Setelah itu, barulah Yassin ditugaskan ke Gresik. Ia kemudian bertugas sebagai instruktur di Sekolah Polisi di Surabaya dan mendidik para calon anggota polisi istiwawah. Setelah menjalankan pendidikan kepolisian, kini saatnya Yassin turun ke medan pertempuran. Gedung Kempetai menjadi satu-satunya bagian yang belum ditaklukkan Yassin dan pasukannya. Gedung ini dijadikan markas oleh tentara elit Jepang. Setiap kali ada yang mendekat ke sana siap-siap akan tewas tertembak tanpa ampun. Jenazah para pejuang berserakan di depan gedung korban-korban berjatuhan membuat Komjen Yassin tidak mau tinggal diam. Dengan penuh keberanian, Komjen Yassin masuk ke dalam markas elit Jepang tersebut, mencoba menemui Opsir Takahara. Bermodalkan bahasa Inggris yang dimilikinya, ia berhasil bertemu dengan Mayor Kempetai. Takahara yang mengenal Komjen Yassin lalu membawanya bertemu dengan Komandan Kempetai dan menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Komandan Kempetai malah merasa kebingungan dan memanggil stafnya untuk membicarakan tawaran yang dibawa oleh Komjen Yassin. Dalam kesempatan itu, Komjen Yassin mengambil sarung tangan yang berwarna putih dari kantongnya. Dia mengikatkan kepergelangan tangannya seolah sedang mengibarkan bendera merah putih. Tampaknya sang komandan juga tidak bereaksi dan malah mengikuti arahan Komjen Yassin. Lambayan sarung tangan Komjen Yassin tersebut dilihat oleh para pejuang di luar markas. Mereka menganggap Komjen Yassin sudah berhasil menaklukkan para elit Jepang tersebut. Meski sempat memanas, namun Takahara Tua berjalan keluar markas dan menurunkan bendera Jepang. Para pejuang pun dengan gembira mendekati tiang bendera dan mengibarkan bendera merah putih. Kisah unik lain yang dialami oleh Komjen Yassin adalah membebaskan tahanan tentara yang dijadikan budak seks. Wanita-wanita Belanda dan harta yang direbut dari markas Belanda itu dikepung oleh Komjen Yassin dan pasukannya yang berjumlah 200 orang. Wanita-wanita tersebut disekap di markas PTKR, dipaksa untuk menikah dengan Sabarudin untuk memenuhi nafsu bejatnya. Pelakunya adalah Tentara Indonesia Mayor Sabarudin. Di tahun kemerdekaan Indonesia tersebut, nama Mayor Sabarudin sangat ditakuti. Saat itu dirinya menjabat sebagai Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat atau PTKR, Karisidenan Surabaya. Meski seorang polisi militer, namun karakter Mayor Sabarudin sama sekali tidak mencerminkan seorang perwira militer. Mayor Sabarudin lebih merasa sebagai seorang penguasa. Dirinya bebas memenggal seorang pemuda di alun-alun Surabaya karena kalah saing soal percintaan. Dirinya juga dengan enteng menembak orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata Belanda. Puncaknya Sabarudin juga pernah menculik Jenderal Mayor Muhammad karena tidak memberikan uang operasional kepadanya. Ini karena Sabarudin diduga sangat gemar korupsi. Tidak ada yang berani dengan Sabarudin ketika itu, bahkan tentara dan polisi sekalipun. Markas besar angkatan perang perlu mengambil tindakan tegas atas kelakuan Sabarudin. Jenderal Sudirman sendiri yang menghubungi Komjen Yassin untuk melucuti pasukan Sabarudin dan menangkapnya. Menanggapi perita tersebut, Komjen Yassin bersama dengan 200 lebih pasukannya mengepung markas Sabarudin diam-diam. Tanpa perlawanan, Sabarudin akhirnya menyerah dan ditahan oleh Komjen Yassin. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan 8 wanita Eropa yang sedang hamil dan 4 besek penuh perhiasan emas dan perlian. Komjen Yassin juga terkenal sangat cerdas dan punya taktik luar biasa di medan perang. Sebelum bertempur, dirinya selalu mengirim mata-mata untuk melihat keadaan musuh-musuhnya. Terutama saat dirinya ditahan oleh tentara Jepang, berkat kerjasama yang baik dengan pasukannya, Komjen Yassin berhasil lolos dari penjara. Bahkan dirinya juga berhasil melucuti senjata yang ada di dalam gudang milik tentara Jepang. Dengan senjata tersebut, Komjen Yassin bersama para pejuang lainnya, termasuk Bung Tomo, menyusun strategi untuk melakukan pertempuran. Yang kita kenal dengan peristiwa 10 November, dirinya diakui sebagai polisi yang sangat istimewa setelah itu. Kehebatan Komjen Yassin tak hanya diakui oleh para kawan seperjuangannya, tapi juga oleh Presiden Pertama Negeri ini, Insinyur Soekarno. Beliau lantas punya satu kalimat tentang polisi cerdik tersebut. Berikan aku lima, Muhammad Yassin, maka Republik ini akan aman. Beliau sangat percaya dengan Komjen Yassin. Hingga kemanapun dirinya pergi, Komjen Yassin selalu bersamanya, dikawal sepanjang hidupnya. Suatu ketika Komjen Yassin dibuang ke luar negeri lalu bertemu dengan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan mereka, Komjen Yassin mengadukan nasibnya yang terbuang. Presiden Soekarno lalu menenangkan dan menjawab bahwa Komjen Yassin tidak terbuang. Dirinya hanya diamankan karena kondisi negara yang sedang tidak aman. Sebenarnya Komjen Yassin diasingkan ke Jerman. Setelah usahanya menentang pengangkatan Soekarno-Joyo Negoro sebagai menteri atau panglima angkatan kepolisian, dengan alasan Soekarno sangat disukai oleh PKI. Setelah kondisi politik Indonesia membaik, barulah Komjen Yassin diminta untuk pulang oleh Presiden Soekarno. Dirinya lalu hendak diangkat menjadi menteri atau panglima angkatan kepolisian. Yassin lalu kembali ke Indonesia. Sebelum menjabat dirinya sempat ditugaskan sebagai Sekretaris Komando Operasi Tinggi atau KOTI. Namun rencana itu harus batal lantaran desakan dari Wakil Perdana Menteri atau Waperdam, Dr. Subadrio. Dikenal sebagai Bapak Brimob, Komjen Yassin adalah pucuk pimpinan pertama satuan tersebut. Namanya tidak pernah lepas dari berdirinya Korps Brimob. Dulu namanya bukan Brimob, tapi Mobile Brigade atau Mobrik. Lalu berganti nama menjadi Brimob seperti yang dikenal saat ini. Tugas pertama yang harus dilakukan Komjen Yassin saat itu adalah mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban. Salah satu tugas beratnya adalah menghadapi agresi militer Belanda yang berlangsung hingga dua kali. Juga teror pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung. Selain berkiprah di dunia kepolisian, Komjen Yassin juga pernah dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dirinya juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara atau MPRS hingga menjadi anggota MPR. Komjen Yassin juga pernah tercatat sebagai anggota pimpinan, Markas Besar Legion Veteran RI, dan Ketua Yayasan 10 November. Dirinya juga memegang jabatan di berbagai organisasi lainnya di luar kelembagaan negara. Bahkan dirinya sempat mengembang tugas sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk negara Tanzania di tahun 1967 hingga 1970. Salah satu kisah menarik Komjen Yassin adalah ketika dirinya tidak bisa melupakan penghormatan yang diberikan oleh Prabowo Subianto kepadanya. Saat itu Prabowo menjabat sebagai komandan Kopassus dan berpangkat mayor. Keduanya menghadiri kegiatan yang digelar besar-besaran oleh Kapolri General Dibyo Widodo di Senayan. Komjen Yassin ditempatkan di Tribun C oleh Panitia. Begitu juga dengan Prabowo yang duduk hanya berjarak 6 meter darinya. Peringatan Hut Polri pun berlangsung dan tadi sangka-sangka Prabowo mendekatinya. Prabowo lalu berdiri tegak dan mengambil sikap hormat sempurna. Tindakan Prabowo tersebut lantas diikuti oleh semua jeneral yang hadir. Melihat hal tersebut, Komjen Yassin merasa sangat terharu dan tidak bisa melupakan penghormatan Prabowo kepadanya. Tak hanya kisah taktik pertempuran Komjen Yassin yang begitu melekat, tetapi kisah perjuangan Komjen Yassin dengan keluarganya juga begitu menarik. Dilansir dari laman milik kobrimob.polri.go.id, anak pertama Komjen Yassin Rubianti. Di mata Rubianti dan keluarga, sosok ayah sangat mencintai keluarganya. Bahkan sang ibu begitu setia menemani kemanapun ayahnya pergi melawan penjajah. Hanya dalam keadaan darurat ibunya harus diamankan. Diceritakan Rubianti ketika dirinya hendak dilahirkan. Sang ibu dibawa dalam keadaan teng dari tempat pengungsian menuju kota Surabaya. Sang ibu lalu meminta ditinggal saja dalam perjalanan. Namun Komjen Yassin menolak dan mengatakan, Biarkan dia dalam pelukanku. Kalau toh dia mati, biarkan mati dalam pelukan tanganku. Meski raganya sudah tak lagi ada, namun jasa seorang Komjen Yassin begitu melekat. Bahkan di tahun 2021 lalu, Kapolri Listio Sigit Prabowo meresmikan monumen yang mengabadikan nama jeneral tersebut. Peresmian yang diadakan di Semarang tersebut untuk mengenang jasa sang pahlawan. Salah satu jasa yang begitu dikenang dari sosok Komjen Yassin, yang juga menjadi alasan peresmian monumen tersebut adalah karena keberaniannya mengubah nama Tokubetsu Keisatsutai atau Polisi Jepang menjadi Polisi Istimewa. Seiring penggantian nama tersebut, Polisi Istimewa ini tunduk pada pemerintahan NKRI yang baru saja merdeka dalam hitungan hari.